Ribuan pemuda lintas agama berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia YODD 2016 yang dipusatkan di Gereja Katolik Santo Francisco Saferius, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Diawali oleh para tokoh agama, secara berantai 5.000 obor dinyalakan dan kemudian dibawa melilingi kota di Pineleng. Penyalahan obor ini bertujuan mengobarkan kembali semangat perdamaian dan nasionalisme bangsa. Berkumpulnya para pemuda lintas agama juga menunjukkan bahwa kerukunan beragama di Sulawesi Utara masih terpihal dengan baik. Sangat simulis ya, begitu banyak obor ini, kita bisa menggabarkan begitu banyak orang-orang yang menyalah satu kali untuk kemuliaan kuat yang satu dan sama. Ya, 5.000 ya, saya kira. Banyak yang bersatu saya kira. Tak hanya itu, acara ini juga dilakukan doa bersama oleh para tokoh lintas agama. Mereka mendoakan agar bangsa Indonesia tetap rukun dan damai. Sementara itu, puncak dari kegiatan ini baru akan berlangsung pada awal Oktober mendatang. Yong Kelonda, Kompas TV Menado, Sulawesi Utara Sementara